Ya, pemirsa dua jamaah haji dilaporkan wafat di Bekah Arab Saudi pada minggu kemarin. Jamaah yang meninggal dunia tersebut menderita sesak dafas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, Pak Bid undur diri, dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Kementerian Agape Kabupaten Worojabi melaporkan terdapat dua jamaah haji yang wafat di Tanah Suci Bekah Arab Saudi. Dua jamaah tersebut yakni Mariyati berusia 66 tahun dan Misri berusia 59 tahun. Keduanya merupakan warga Kejabatan Sungai Bahar. Keduanya meninggal pada 30 Juni lalu di rumah sakit Anur karena sesak dafas dan telah dimakamkan di Mekang. Kepala kantor kebenak, Bukhri mengatakan, kedua jamaah yang wafat di Tanah Suci telah menunaikan sebuah rangkaian ibadah haji. Bukhri berpesan kepada para jamaah untuk dapat menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri dalam melaksanakan ibadah sudah di Tanah Suci, mengingat suhu di Arab Saudi yang tumbuh 45 derajat Celcius. Pertama, Bu Mariyati itu usiannya 66 dan Misri 59 tahun. Semuanya itu sakit dengan menderita sesak nafas. Mereka meninggal di rumah sakit Anur ya? Anur ya. Di posisi di Mekah? Di Mekah. Oh, di Mekah. Di makamkan di Mekah. Untuk asuransi sendiri, Pak? Untuk asuransinya, Alhamdulillah, kita sudah mengajukan ke Kanwil, nomor rekening pihak keluarga, cuman berapa besarannya belum ditetapkan untuk tahun ini. Tapi kalau kita lihat tahun kemarin, itu asuransinya 38 juta. Kemendak Buaro Jambi telah menyampaikan kepada Kanwil Kemendak Provinsi Jambi terkait dengan dua jabaah Buaro Jambi yang wafat di Tanah Suci. Kedua jabaah yang wafat nantinya akan mendapatkan asuransi. Namun sejauh ini, kebenak belum dapat memastikan besaran asuransi yang diterima keluarga jabaah. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV Pelaporkan.